Kondisi tersebut membuat tim gugus tugas penanganan COVID-19 Majene memperketat pengkawasan dan pemantauan. Bagi setiap pengendara dari Arambakasar, Sulawesi Selatan yang melalui jalur lintas Barat Sulawesi, akan dilakukan pemeriksaan secara ketat di pintu masuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mereka akan disemprot dan diperiksa suhu tubuhnya, termasuk melakukan pendataan jika menetap di Majene untuk dilakukan pemantauan selama 14 hari ke depan. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Majene, Sirajudin mengatakan pendatang di Majene membludak sejak sepekan terakhir jelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Makassar, Sulawesi Selatan. Tercatat sebanyak 1.100 pendatang sejak sepekan terakhir yang didominasi pendatang dari Makassar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh Ramadan yang sebentar lagi akan datang, yang membuat warga dan mahasiswa asal Majene di Makassar pulang kampung. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Majene menghimbau para pendatang untuk mengikuti imbauan tim gugus, yakni jujur saat didata mengenai riwayat perjalanan dan isolasi mandiri di rumah. Jika terdapat gejala, maka akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, dan akan diisolasi selama 14 hari di lokasi karantina, yang disiapkan pemerintah Kabupaten Majene di asrama LPMP Sulawesi Barat. Sejak seminggu terakhir, rata-rata 100 pendatang per hari yang masuk ke Majene. Jadi mungkin ini pengaruh pemberlakuan PSBB di Makassar dan menjalankan Ramadan. Mereka menjalankan Ramadan. Dari kondisi tersebut apa yang dilakukan tim gugus? Tetap sama, kita berkata pemantauan, kita catat. Kemudian data mereka itu di S. Perhubungan, ditirim ke puskesmas. Puskesmas yang melakukan pemantauan. Kalau ada orang yang dikategorikan agak sedikit ini, berkata salah atau ada gejala, itu akan diarahkan di karantina. Terima kasih telah menonton!